Ketika enggak ada bakatnya, walaupun kamu bisa meramut, tapi belum tentu bisa 100% akurat seperti itu. Jadi balik lagi ke orangnya. Tar itu terdiri dari 78 kartu, dan semua foto atau gambarnya itu berbeda. Ada makna di setiap foto atau bisa di setiap kartunya gitu loh. Jadi setiap kartu itu berbeda-beda. Jadi semua itu ada maknanya. Tergantung dengan situasinya, karena enggak akan semua terbaca sama intinya, apa permasalahannya, maka akan terbaca di situnya. Kalau gini, masalahnya mama memang bisa meramalnya, gitu loh. Tetapi biar tidak salah untuk menggunakan tarot, makanya mama juga untuk sekolah di sana, karena biar tahu caranya, tekniknya itu seperti apa. Jadi tarot itu ada cara tebarannya, bukan cuma seperti ambil satu atau dua kartu, tapi memang ada caranya tersendiri, seperti itu. Banyak, sebenarnya metodenya ada banyak sekali. Sesuai, beda-beda, ada bermacam-macam tiba metode, seperti itu. Sesuai ada yang masa depan, masa lalu, macam-macam. Karena sekolah di sana itu, mereka lebih mendalami tarot dan lebih mengerti untuk masalah seperti ini, walaupun sekarang udah canggih, tapi tetap aja untuk kalau mama sih lebih milih ke sana karena mereka lebih ngerti. Yang pasti bukan kayak Harry Potter ya, yang pasti beda. Di dalamannya ketarat walaupun. Yang pasti seperti kita kuliah, seperti itu caranya. Cuma lebih, bedanya ini kita lebih ketarot. Lebih kayak kuliah sih, gitu, seperti itu. Tetapi kalau untuk berapa lama, apakah untuk belajar itu apa, butuh waktu cepat atau lama, balik lagi tergantung orangnya. Karena mama memang bisa meramal, jadi mama nggak butuh waktu yang lama untuk mendalami tarot. Sebenarnya tarot itu bisa dipelajari juga bisa, memang bisa, seperti itu. Jadi, untuk just for fun atau untuk serius itu ada berbeda-beda, gitu loh. Jadi, kalau untuk anak-anak yang iseng-iseng pengen lihat secara meramal sendiri, ya nggak masalah sih, gitu loh. Tetapi balik lagi, kalau untuk orang tersebut pengen serius, ya maka harus lebih serius lagi belajarnya. Kamu cuma segedar iseng pengen tahu apa sih tarot, gitu, kamu pelajari. Tapi kamu nggak seriusin, karena kamu pengen tahu aja. Tapi ada orang pengen jadi peramal, ya mereka seriusin. Tapi kalau misalnya, seperti yang mama bilang, ketika nggak ada bakatnya, walaupun kamu bisa meramal, tapi belum tentu bisa 100% akurat, seperti itu. Jadi, balik lagi ke orangnya. Kalau untuk mama, mama berbeda dengan orang lain, yaitu mama tidak, orangnya tidak ngambil kartu tersebut. Jadi, mama yang buka sendiri. Jadi, tinggal mama bukain. Atau, lebih tepatnya, ditebar. Nah, ini namanya cara, ini namanya tebaran, gitu loh. Bukan secara yang mama bilang tadi. Nah, baru kita buka satu demi satu kartunya. Seperti itu. Ini bentuknya beda dengan yang tadi. Iya, beda. Oke. Jadi, mama punya misi, karena kebanyakan orang mikir bahwa tarot itu mistis. Jadi, di sini mama mau buka mata semua orang, bahwa tarot itu bisa dipelajarin, gitu loh. Jadi, tarot itu nggak ada mistisnya sama sekali. Jadi, setiap orang, semua orang bisa dipelajarin, gitu loh, kalau pengen belajar tarot, gitu loh. Soalnya masalahnya begini, kalau untuk bisa dipelajari, seperti mama bilang, semua orang itu bisa nyetir, tapi belum tentu bisa jadi pembalap, gitu loh. Walaupun ini bisa dipelajari, tapi belum tentu semua orang bisa dapetin 100% akurat, gitu loh. Jadi, intinya balik lagi ke orangnya lagi, seperti itu. Semua tergantung orangnya, kalau menurut mama. Kalau mama nggak ada hal yang mistis di sini lihat, kan, gitu. Tapi, tarot juga bisa terjadi mistis kalau orangnya pakai mungkin keminian, atau apa. Jadi, intinya tergantung orangnya, gitu. Tetapi, sebenarnya tarot itu nggak mistis. Itu yang mama mau terapkan. Orang pada pikir, oh, tarot itu peramal itu sama-sama paranormal. Nah, itu yang sampai sekarang mama mau menjelaskan bahwa peramal itu berbeda sama paranormal. Makanya mama buka association itu untuk orang biar bisa belajar dan bisa tahu tarot itu sama peramal itu sama paranormal itu beda, loh, nggak sama, gitu. Angkutan cukup banyak orang, gitu loh. Mama nggak bisa sebutin satu-satu, jadi bisa dibilang banyak, udah banyak yang gabung sama kita, gitu loh. Jadi, kalau memang ada niat pengen belajar, boleh kalau mau gabung. Terima kasih telah menonton!